Hey, penduduk youtube, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas mengenai makhluk metologi yang masih dipercayai oleh penduduk Jepang hingga saat ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung dulu channel ini, agar bisa berkembang dan tidak kandas di tengah jalan. Baiklah, tanpa bahasa basi lagi, berikut ini 5 makhluk metologi Jepang yang dipercayai masih hidup hingga sekarang. Yang pertama, Akorokomoi. Akorokomoi adalah gurita pemangsa manusia di beberapa kebudayaan Jepang. Akorokomoi dianggap sebagai monster yang menyusahkan. Monster ini berbentuk gurita raksasa seperti kreken dalam metologi Eropa. Mereka kerap kali menyerang pelaut yang sedang mencari ikan. Diperkirakan panjang mereka hingga 200 meter. Dengan ukuran yang sangat besar, Akorokomoi akan mudah menggulingkan kapal dan memakan manusia yang ada di atasnya. Yang kedua, Yoki Onna. Makhluk metologi Jepang yang satu ini dikenal dengan nama Yuki Onna, atau Wanita Salju. Beberapa daerah di Jepang memiliki banyak versi mengenai wanita dengan kulit seputih salju ini. Namun, versi yang paling dipercayai masyarakat Jepang mengatakan, jika Yuki Onna memiliki tinggi hingga 3 meter, Yuki Onna selalu muncul di daerah yang tenang dan sepi dan dipenuhi oleh salju. Yuki Onna suka sekali membuat manusia jadi pembeku. Setelah membekukan manusia yang ditemuinya, dia akan menghisap jiwa hingga korban yang tidak bernyawa lagi. Yamata Noorochi Yamata Noorochi adalah monster raksasa berbentuk naga dengan tubuhnya yang sangat besar hingga mampu menutupi 8 lembah. Kebayang gak tuh besarnya? Konon, katanya makhluk ini, Yamata, mempunyai ciri 8 kepala dan 8 ekor. Dikatakan setiap tahunnya, Yamato akan meminta persembahan berupa gadis dan beberapa warga. Jika persembahan ini tidak diberikan, Yamato akan memberikan bencana kepada penduduk Jepang. Monster ini bisa membuat seluruh kota poranda dalam sekali kibasan ekornya. Yang selanjutnya, Mikoshi Yundo Monster yang berwujud Biksu Monster ini mempunyai bentuk yang lucu dan imut. Mikoshi Yundo memiliki wujud seperti Bitsu, wajahnya imut, kepalanya pelotos, membuat orang senyum ketika melihatnya. Namun, dibalik kelucuan bentuknya, siapa sangka monster ini memiliki sifat yang mematikan. Ia adalah roh jahat yang akan masuk ke dalam tubuh Biksu penjelajah sampai akhirnya Biksu meninggal dunia. Dan ia akan menguasai tubuhnya dengan sempurna. Makhluk metologi Jepang, Mikoshi Yundo, kerap membuat orang yang bertemu dengannya meninggal dunia. Yang terakhir, Otoroshi atau monster penjaga. Otoroshi adalah monster yang berbentuk kepala dengan mata yang mengerikan. Jika di Indonesia, mungkin seperti kuyang. Yang seperti di Kalimantan. Di Jepang, Otoroshi digambarkan sebagai ukiran kayu yang terdapat di beberapa kuil. Fungsinya adalah menjaga kuil dari kejahatan siapa saja. Oke, mungkin itulah beberapa makhluk metologi Jepang yang masih dipercayai hidup hingga sekarang. Menurut kalian, yang mana yang paling mengerikan guys? So, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton. Semoga tidak menyesal dan bisa memberikan sedikit wawasan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Bye. Terima kasih.